Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur mari kita hadiratkan kepada Allah SWT karena kita masih hidupkan kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Dan kita masih bisa bersolawat, bisa ngaji, bisa sambil santai bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan ini bisa istiqomah. Dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, puji syukur mari kita turunkan untuk mati kecunggungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Hari ini kita akan mengatakan hadis yang nomor 25 dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Besar Muhammad SAW. Tapi di sini tidak disebutkan namanya, tapi ada sekelompok sahabat. Itu mendatangi Rasulullah SAW. Itu mendatangi Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, apa kata mereka? Ya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW. Zaba Ahlul Dutur Bil Ujur. Zaba Wisbudalan Sopo Ahlul Dutur. Orang-orang Sengdweni Hatta Benda. Yang lebih. Atau orang kaya. Bil ujuri dengan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga menghasilkan, mendapatkan pahala. Ya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW. Mereka itu sholat, sebagaimana kami juga sholat. Ya Rasulullah SAW. Mereka juga berkuasa. Kamana sumuk, sebagaimana kami juga berkuasa. Ya Rasulullah SAW. Mereka bersedekah. Bipuduli Amwarihim. Dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Nah. Hadis ini menggambarkan bahwa ada beberapa sahabat yang memang tidak sebutkan namanya disini. Yang datang kepada Rasulullah SAW. Selaya mengatakan. Wahai Rasulullah. Mereka itu orang-orang yang kaya. Orang yang berharta. Orang yang berkecukupan hidupnya. Bisa mengifakkan. Bisa mensedekahkan. Bisa memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Mereka juga sholat, sebagaimana kami sholat. Mereka berkuasa, sebagaimana kami berkuasa. Dan mereka bersedekah dengan harta mereka. Dan kami tidak bisa melakukan itu. Artinya begini. Sahabat-sahabat Nabi ini. Kan banyak macam nyanyi. Ada yang berharta. Ada yang diberikan kekuatan kelebihan lewat kemahiran dalam berperang. Ada sahabat Nabi itu yang diberikan keahlian dalam ekonomi. Ada sahabat Nabi itu yang ahli dalam bidang ngaji. Macau Quran seperti Ibn Abbas. Ibn Mas'ud. Ibn Abbas, ahli dalam bidang tafsir. Semuanya memiliki keunikan masing-masing. Sebenarnya juga ada yang secara ekonomi mereka berharta. Ada yang secara ekonomi mereka tidak berharta. Artinya kaum jelata. Nah. Ketika misalnya Al-Quran mengatakan. Wa ma'an faktum min khairin fali'an fusikum. Dia adalah jika kalian menginfakkan sebagian harta kalian. Maka sejatinya itu kebaikannya kembali pada dirikan iya. Ketika misalnya Al-Quran mengatakan. Infakkanlah sebagai hartamu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Itu orang-orang kaya. Ketika ada ayat-ayat yang berkaitan dengan sedekah. Berkaitan dengan infak. Wah itu sahabat Nabi berbondong-bondong. Ini namanya ahli dusi. Jadi sahabat Nabi yang kaya, raya, yang berharta. Itu berbondong-bondong apa? Menginfakkan sebagian harta yang jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran kemudian. Yang pertama kali memberikan contoh itu siapa? Adalah istri Rasulullah s.a.w. Yang notabene beliau adalah. Seorang yang miliarder. Pengusaha besar. Pengusaha mancanegara. Yaitu ibu Dapati. Kodija. Dan ketika ayat-ayat yang berkaitan dengan infak. Yang turun ibu Dapati. Tidak membuatkan emang oleh Mbak Nas sebagai harta bendanya. Bahkan. Bukan dikatakan habis. Untuk perjuangan Rasulullah. Yang dalam sebuah kisah disebutkan. Wapak pun dalam kondisi pakaiannya. Selek sekali. Bahkan. Ake tembela. Tembela. Nah. Itu. Contoh. Abu Bakara Siddiq misalnya. Juga sebagian hartanya. Bahkan sebagian besar. Tinggal sedikit yang diomeliki. Itu diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Sayyidina Umar bin Khattab. Dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sing sugi-sugi. Sing berharta itu. Jadi. Sebagian besar hartanya diinfakkan. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demi apa? Demi satu. Perjuangan Rasulullah. Yang kedua menerapkan Al-Quran. Ketika. Jadi manusiawi. Ketika. Jadi manusiawi. Ketika. Seng sugi-sugi. Kepodoh ifah. Kan. Seng betul gak ada. Akhirnya minde. Alatang ya. Jadi. Sudah manusiawi. Jadi sahabat-sahabat yang khususnya. Yang muhajiri. Yang dari Mekah ke Medina. Yang dari Mekah ke Medina. Itu kan secara. Serata ekonomi masih belum kuat. Sehingga. Kemudian. Mereka itu merasa sedih. Karena apa? Tidak bisa infak. Dalam arti. Harta benda. Karena tidak bisa infak. Sebagaimana yang lainnya. Akhirnya. Mereka datang kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi. Masalah. Gimadul itu ya. Rasulullah. Yang kaya-kaya. Yang cerong. Yang kata. � Data. Tidak ada yang yang bisa. Yang kita sentences. Sudah. Yang importante. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda sesungguhnya pada tiap-tiap rasbi yang keluar dari lidah kita itu adalah sedaku wakulu tapi rotin sodako setiap takbir Allah yang keluar dari lidah itu itu adalah sodako wakulu takhidatin setiap ucapan Alhamdulillah itu juga merupakan sodako wakulu tahlilatin setiap tahlil atau lafad la ilaha il lobo itu pun juga sodako berarti hijrah dulu mungkin bergelimang dengan harta dulu mungkin berkecukupan lalu kemudian di uji oleh Allah dengan ekonomi jangan pernah berkecid hati dan takut karena apa sedekah itu tidak hanya melalui harta benda jadi disilah karunia Allah itu kawalasa negosya Allah kagimah hukum jadi bagi orang yang berharta silahkan berbuat baik bersedekah dengan harta harta bagi yang punya ilmu silahkan bersedekah dengan ilmunya bagi yang punya tenaga silahkan sedekah dengan tenaganya bagi yang apa saja koncon-koncon yang disana lebih musik itu ya mungkin sing iso gitar ya sudah gitarah gitarah ini sing iso nabu ecek ecek ya sudah korna ecek ecek cek ecek ecek sing iso nyumbang kopi ya kopi ini sing nyumbang iso air putih ya air putih ini apa sih kita punya baik itu harta benda ilmu dan lain sebagainya itu kalau kita niati untuk bersedekah maka sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya di dalam agama kita ini begitu sangat diberikan keleluasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kebaikan maka setiap hal kebaikan yang kita lakukan itu adalah bagian daripada soda sodako jadi abisnya ten kurung panjang dengan bisa melakukan banyak hal bisa melakukan hal kecil hal besar itu semuanya bisa bernilai sodako bahkan datang lagi ucapan-ucapan saya sing keluar dari lidah kita itu sudah ya kan mantan sudah yang itu kan as-salamu aladhim aladhim aladhi la ilaha illa huwal khayyur khayyum wa atubuh il gratis merasakan misalnya itu kata Rasulullah 70 keburukan kita dihapus oleh Allah 70 keburukan kita dihapus oleh Allah dikasih 70 kebaikan Alhamdulillah itu siapa yang membaca itu satu kali saja se-70 keburukan akan dihapus oleh Allah 70 kebaikan dikasih kepada kita sama dengan juga memerdekakan 70 Buddha dan ini nah terus barang siapa yang kemah itu membaca disamping dia juga sedapa bahwa apa namanya Alhamdulillah lapat Alhamdulillah itu tamla ulmi misal memenuhi tindangan la ilaha illallah makanya militan ku sejari kena kabin kena kabin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ini ku kena kabin misalnya disini Nabi mengatakan wa kulu tasbihatin subhanallah sodakotun berarti subhanallah wa kulu itu sodakotun nah kemudian wa kulu tasbihatin sodakotun subhanallah walhamdulillah wa kulu tahmidatin sodakotun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa kulu tahlilatin sodakotun moco la ilaha illallah dikumpulkan nah itu kalau bisa diamalkan setiap hari entah setelah sholat jadi rehmadun subhayang ngelak sikiran yang ini buatan apa ya buatan namun sibukin yang menegisik beri berita kok dineo ono urusan sing namun menyibukkan dan memang itu uzur dengan enggak apa-apa mungkin ditunda beda nih karena bahkan itu ngerti-ngerti kan akhirnya emang nih kalau ini tersiasia tersiasiakan nah pun ini yang pertama berkaitan dengan sodakot nah sebelum kita lanjutkan karena sahabat saya sudah datang mungkin bisa membantu membacakan sholawat ini tuh ahli nih nih ini tuh ahli nih ini tuh ahli eee